Intro Opening Banjarmasin Sasirangan Festival Ketujuan yang digelar di panggung tongkang di atas sungai Martafura di depan menara pandang siring PRTNDN Banjarmasin sangat spektakuler malam Sabtu 10 Maret 2023 ribuan warga pun turut menyaksikan kemeriahan dalam rangka mengenalkan sasirangan ini Peragawan Wan Pergawati pun tampil dengan berbagai desain serta motif sasirangan Opening Banjarmasin Sasirangan Festival Ketujuan yang digelar di panggung tongkang di atas sungai Martafura di depan menara pandang siring PRTNDN Banjarmasin sangat spektakuler malam Sabtu 10 Maret 2023 ribuan warga pun turut menyaksikan kemeriahan dalam rangka mengenalkan sasirangan ini Peragawan Wan Pergawati tampil dengan berbagai desain serta motif sasirangan Menteri Pariwisatawan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya secara daring sangat mengapresiasi Banjarmasin Sasirangan Festival Ketujuh Wan mengucapkan selamat pada Banjarmasin yang telah meraih penghargaan sebagai salah satu kota yang masuk dalam harisma Nusantara Nasional Sandiaga Salahuddin Uno mengajak warga Indonesia untuk mencintai produk lokal Menteri Pariwisatawan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Banjarmasin Sasirangan Festival sebagai Tandis Mahirkan Nusantara Ketujuh 2023 yang akan dilaksanakan di kawasan Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10-12 Maret 2023 Sasirangan, kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan merupakan warisan budaya tak benda di Indonesia Selain itu, motif sasirangan telah mengatomi hak atas kekayaan intelektual haki Saya mengajak masyarakat luas untuk hadir dan memeriahkan Banjarmasin sasirangan pasifal agar dapat bersinergi menestarikan wasra Indonesia Semoga ini dapat berjalan majar serta berkontribusi dalam memajukan ekonomi nasional demi termukannya peluang usaha dan pembangan kerja seluas-luasnya Dukung terus wasra tanah air karena kita panggap buatan Indonesia Oleh Kota Banjarmasin, Ibnusina, Wayet Akuni Prima TV memadahkan tujuan digelarnya Banjarmasin Sasirangan Pestipal supaya kain sasirangan semakin dicintai dan dibanggakan oleh warga hingga akhirnya dikenal secara nasional dan mancanegara Menurut Ibnusina, Banjarmasin Sasirangan Pestipal masuk dalam event nasional hadis manusantara yang ditetapkan kementerian pariwisata ekonomi kreatif untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia Terima kasih banyak kepada semua pihak dan inilah ajang wasra tanah air sasirangan harus naiklah dan kemudian harus memberikan dampak ekonomi dan kita harus jaga hak atas kekayaan intelektual itu yang paling penting dan mudah-mudahan tahun depan ini akan masuk lagi menjadi agenda hari semakin oh iya, tadi saya juga informasikan ke teman-teman karena di acara kita ini kita harus menghargai para pengeranjik kita ya karena sasirangan itu yang aslinya handmade jadi kalau ada yang berinting mohon maaf mungkin minggir dulu ya dan mudah-mudahan pada kesempatan biasa ini kita hargailah para pengerajin ya ajil-ajil, ibu-ibu yang menjurujur jadi payah mereka dan mudah-mudahan wasra tanah air sasirangan kebanggaan kita ini warisan budaya banjar warisan enak moyang kita kita harus bangga pasasnya sementara itu kehadiran Ipan Gopinda menambah kemeriahan opening Banjarmasin sasirangan pestipa ke-7 tahun 2023 banjarmasin go Terima kasih Terima kasih